Intro Usai melakukan video konfensi dengan Gubernur Bank Indonesia di ruangan Kapolda Jawa Barat, Kepala Bank Indonesia Jawa Barat memberikan penghargaan kepada anggota kepolisian daerah Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap sindikat pembuatan uang palsu. Dalam pertemuannya, Kepala Bank Indonesia Jawa Barat menyampaikan kerjasama dengan Polda Jawa Barat, Bank Indonesia, dan Polda Jabar akan mensosialisasikan tentang pengelolaan jasa pengendaran uang rupiah PJPUR dan juga penegakan hukum kepada PJUR yang ilegal serta penegakan hukum pelaksanaan sistem pembayaran. Di dalam luar negeri NKRI, nah ini terus kami lakukan kegiatan bersama, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyebarluaskan bahwa ada keharusan masyarakat di NKRI ini kalau melakukan transaksi itu harus menggunakan rupiah. Yang ketiga terkait dengan masalah PJPUR, PJPUR, yaitu pengelolaan jasa pengedaran uang rupiah. Nah ini kita juga bersama-sama dengan Polda melakukan kegiatan sosialisasi dan juga melakukan penegakan hukum. Kalau ada PJPUR yang tidak berizin, karena Polda itu memiliki arus dari Polda dan juga dari Bank Indonesia. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Anton Khailian, menambahkan pihaknya akan terus membantu Bank Indonesia dalam penegakan hukum di dalam sistem pengelolaan pembayaran, serta pengawasan dan pengawalan terhadap aset Bank Indonesia. Makanya ini anak-anak ini diberikan penghargaan karena sudah menindak masalah uang palsu, yaitu di Cianjur, ada tujuh orang. Ada pun kerjasama dengan BI itu sendiri, selain uang palsu juga kita akan backup penuh apapun juga yang diminta BI, termasuk untuk money changer yang tidak ada izin, kemudian juga mungkin nanti adanya bagaimana agar uang rupiah ini berdaulat, kedaulatan uang rupiah, sehingga setiap transaksi harus menggunakan uang rupiah. Dengan terjadinya kerjasama antara Bank Indonesia dengan Kepolisian Jawa Barat, diharapkan mampu memberantas peredaran uang palsu, dan juga mensosialisasikan uang rupiah adalah lambang negara kesatuan Indonesia. Firman E-Channel melaporkan. Terima kasih.